Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian Saudara, kita masih membahas tentang Kelakuan-kelakuan oknum-oknum habib keturunan imigran Yaman Selama ini kita menyampaikan ada sejumlah kelakuan-kelakuan habib Yang harus kita kritisi Ada yang kalian tahu sendirilah Seperti kasusnya Habib Toha bin Yahya Habib Toha bin Yahya di Pabuaran Wetan Ini lebih parah lagi saudara Ada seorang onum habib di Bekasi Itu dibongkar lagi oleh Gus Islah Bahrawi Ada yang memperkaos ya Mohon maaf saya pakai istilah memperkaos Peribumi sampai kemudian yang diperkaos itu hamil Bisa jadi ini bagi oknum habib tidak dipercaya Tetapi itu fakta yang harusnya itu diterima dengan Ya supaya gimana gitu gak terulang gitu Karena ternyata kasusnya gak satu dua aja ya Bahkan ada sempat itu Gus Ubat Aminullah juga membongkar di tempat yang berbeda ya Kalau yang berikut ini ini di Bekasi ya Oke saudaraku langsung saja untuk meningkat waktu Karena videonya relatif panjang Saya akan langsung perdengarkan ulasan dari Gus Islah Bahrawi Yang sangat kritis Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita Makin membuat kita waspada Terhadap perlakuan Kelakuan dari oknum habib Pak Alawi Jadi hati-hati kalian Jangan senang dulu Jangan bangga dulu Kalau Didekati oknum habib Pak Alawi ya Nah harus waspada Lebih baik gak usah kenal Akan lebih aman malah Ini dari channel Manusia Purural ya Sudah viral ini Banyak yang nonton sudah ini Kita simak berikut ini Termasuk beliau bercerita tentang Hbf Beliau menceritakan bahwa ada habib yang memerkosa Ada habib yang menipu dirinya dan lain sebagainya Persoalan bahwa habib ini adalah jeliat nabi kita hormati Kata beliau Tetapi bila bajingan ya bajingan aja Tapi bila kurang ajar Ya kurang ajar aja Coba kita dengarkan dulu nih NU ini juga cabel lah Pak Karena ini tonggak utama Pak Saya sering mengatakan Si A itu kena kecil jumlahnya Kalau besar Dia akan memberontak juga di negara ini Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79 Ini kena kecil aja mereka gak belagak disini Orang-orang Ahmadia juga kena kecil aja jumlahnya Mereka gak melakukan pemberontakan Wahhabi itu kena belum berdaya aja mereka Kalau mereka besar jumlahnya Tunggang Pak negara ini Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah niko-niko Dan selalu memperjuangkan NKRI Ada NU pernah jadi pemberontak disini Tidak ada Pak Geologi-geologi simpor yang ingin berusaha menguasai negara ini Selalu menyasar nantil ulama Komunis dulu membantai Qai dan Santri NU di Jawa Setelah kita melakukan perlawanan Kita melanggar HAM Oke kita diem Zaman Pak Harto NKRI Dikenci tabis-abisan Pak Dicurigai Sampai Gus Dur itu jadi Diberikan tokoh tantinya namanya Abu Hasan Dalam mutamar NU di Cipasso Karena tidak mau Kalau Gus Dur berkuasa Dia bisa mengambil alih negara ini dari saya Kata Pak Harto Tapi ya Alhamdulillah Gus Dur tetap memenangkan mutamar itu Selalu curigai Dikenci tabis-abisan Sampai Gus Dur pun ketika jadi presiden Diturunkan paksa Oleh gronggolannya gelandangan politik Apa ada orang ibu yang ngamuk Bikin aksi Apa 212 Terus kemudian datang ke Menjadi monasibin itu Terus kemudian bikin rusuh di Jakarta Tidak ada Pak Apa kata Gus Dur Tidak ada jabatan yang bisa dipertahankan mati-matian di dunia ini NKRI Jauh lebih penting daripada saya Kata Gus Dur ini Makanya kemudian kalangan nadien sadar Negara ini jauh lebih penting Kalau sudah persoalan politik Pak umat islam itu Tidak mikir Imannya sama Sadarnya sama Kur'annya sama Tidak mikir Pak Pokoknya kalau beda orientasi politik Lalu sesuatu Ini islam ini Nah peluang ini yang dilihat oleh orang barat Dan orang barat menciptakan boneka-boneka politik M.U. hari ini Sasar Orang M.U. cukup Pati senang dengan habaib Menghormati para habaib Ini ajaran-urit-aran ulama-ulama itu Peluang ini pun masih dipakai Pak Menciptakan oklum-oklum habaib Untuk menghancur belah Menghancur Menghancur Lepurkan Menghina ulama NU Menghina Gus Dur dan sebagainya Ini boneka nih Boneka Makanya saya studio dengan Menciptakan Yang mengatakan Kita betul-betul memposisikan Akhluk baik itu sebagai posisi tertinggi Kita sepakat itu Karena ini bagaimanapun Kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah Lewat penghormatan terhadap para zulianya Tapi soal moral lain lagi Pak Meskipun habib Kalau hajikan ya Pak tinggal aja Ini mohon maaf Pak Ini persoalan moral manusia Kalau kita kemudian benci kepada orang Yang melakukan penipuan Tapi dia habib Ya kita benci kepada kelakuannya Bukan kepada hafib Saya setipu berkali-kali Pak sama hafib Karena sakit takdir Wollohi 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 Dikatakan Ibu safir Wollohi Ternyata belimu Pak Jatuh di kamar mandi Bang Dari botol Nah coba Ini mohon maaf Ini saya cerita soal ini Bukan apa Untuk jurulah nabi Kita sepakat Kita mengikuti anjuran para ulama Yang kita belajar juga Durotun nasihin juga Kita temukan kok itu Bahwa menghormati jurulah itu Sama artinya dengan menghormati ganding nabi Kita sepakat itu Tapi habib itu bukan habib Pak Habib itu jamaah Habib ini kan persoalan-persoarangan Individu Kelakuannya yang macam-macam Pak Kalau ada habib yang kemudian memperkosa Pasiennya di Bekasi Sampai tiga orang Sampai hamil dua orang itu Kita mau cium tangan Mau mau saya mau cium tangan Kegiainasi aja Masya Allah Jadi di Bekasi Ya saya kira orang-orang Bekasi tau ini Dua orang Perempuan yang sudah hamil Gara-gara Keganasan Dari napsu birahi Ini harus kita waspadai Jadi hati-hati kalian tuh Jangan seneng Weh punya kenalan habib Punya temen habib gitu Jangan seneng dulu dong Hati-hati waspada dong Ya Jangan-jangan seperti ini kejadiannya Seperti juga di Banyuwangi Itu mereka kan memang Memposisikan diri sebagai ahli agama Yang di Banyuwangi itu Yang menghabisi nyawa Jamahnya juga gitu Seorang pemimpin masjilis selawat Itu yang ada di Paburan Wetan Habib Tohad Bin Yahya juga begitu Dia seorang pemimpin masjilis selawat juga Dan memang mereka itu Mengambil profesi-profesi Sebagai ulama Yang sebenarnya mereka Enggak layak untuk disebut ulama Kalau memakai teorinya G.H. Madi Dunusman Mereka bukan ulama Tetapi penceramah Penceramah memang Pinter kalau ceramah Karena sejak kecil Mereka memang diajari Bagaimana caranya ceramah Mendoktrin orang-orang peribumi Sehingga saya gak heran Kalau ada Para pemuda-pemuda Onomah Beba Lawi Keterunan imigran Yaman ini Masih bocil Masih Bau gencur ingusan Udah kalau ceramah Pinter Kalau gedabrus Pinter Apalagi kalau cerita-cerita Korofat Ya karena memang Bisa jadi itu memang Sudah dianjurkan Oleh Robito Lawi Ya kan Karena buktinya mereka juga Enggak menegur Pengurus Robito Lawi Juga enggak menegur Ya biarin aja Kenapa kita bilang Dibiarin lah buktinya Itu berkali-kali Di satu tempat Tempat lain Satu Oknum Habib Oknum Habib lainnya lagi Kayak bersaut-sautan gitu Saling mensupport Ya dalam ceramahnya Mendoktrin umat Bangsa Peribumi Nusantara Ya Ini saya tidak Nah Mas persoalannya kemudian Ada beberapa Oknum Habib Oknum Habib Yang justru Menghancur Leburkan NU Dan membentuk N-Club-N-Club Perlawanan di NU Madura Itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya Karena apa? Politik Pak Mulai dari zaman Prabowo 2014 Prabowo 2019 Mas hari ini Anis Semua Di belah Belah umat itu Hadir ke sana Habibnya Isinya apa? Memcah belah orang Ada fakta yang baru saja Diungkap oleh Gus Islah Bahrawi Jangan dibilang Tidak ada Organisasi NU Di daerah yang Tidak hancur Dalam tanda petik Gus Islah tadi Sudah mengungkap Fakta baru ya Bahwa Di Madura NU-nya itu Sudah hancur Sudah hancur Bukan saya yang bilang Barusan saya menirukan Ceramah dari Gus Islah Bahrawi Jangan sampai Di daerah lain Jangan sampai Secara nasional Rusak Hancur Jangan sampai Maka warga NU Harusnya antisipasi Jangan menjadi Budak Habib Baklawi ya Jangan Nanti kasihan NU nanti Tidak hanya di Madura Yang hancur nanti Nasional bisa-bisa Hancur Ya Karena kelakuan Anonoma Habib Baklawi Yang nyusup ya Ke Organisasi NU Kemudian merubah-rubah Sejarah NU Supaya diakui Mereka itu Berjasa Kompori orang Lawan semua Yang tidak mendukung Hanis itu adalah Orang kafir Yang tidak setuju Terhadap Islam Ini loh yang dilawan Oleh halifah Umar bin Abdul Aziz Halifah Umar bin Abdul Aziz Gelisah Karena masjid Dan majlis-majlis Kehagaman Diisi oleh Caki Maki Terhadap orang lain Karena persoalan politik 60 tahun Pak Dari zaman Bani Umayyah Lalu kemudian Halifah Umar bin Abdul Aziz Membuat keputusan Sudah hentikan semua Politisasi di masjid Dan juga di Berbagai jamiah-jamiah Hentikan semua Kita tidak boleh lagi Menggunakan Lembaga-lembaga Keagaman Termasuk rumah-rumah Ibadah Untuk saling mencacimaki Karena persoalan politik Lalu Halifah Umar bin Abdul Aziz Mengbuat ketentuan Khotib Jumat Harus membaca Surat An-Nal Ayat 90 Nah makanya Kemudian Para khotib hari ini Membaca ayat itu Untuk menghentikan apa Menghentikan Politisasi agama Di masjid Ini sebenarnya Yang menggagas adalah Halifah Umar bin Abdul Aziz Halifah kelima Dari Bani Umayyah Untuk menghentikan apa Politisasi agama Di masjid Hari ini ada Partai baru Nettas bilang Mari kita jadikan masjid Sebagai tempat Diapolitik Mohon maaf ya Diduga Partai yang baru Nettas itu Itu partai yang Di dalamnya itu Berisi Om nom nom Habib Balawi Keterunan Migran Yaman Kita duga itu Para Muhibinnya Para pendukung Habib Balawi Migran Yaman itu Membuat partai Partai baru Nettas Saya paling benci Saya paling benci Ini yang merusak Ini yang merusak Umat Islam Mempecah belah Umat Islam Karena kepentingan Kepentingan politik Kemudian umat Islam Dipecah belah Sufaya You are either with them Or you are with us Ini bahaya Oke Jelas ya Terima kasih Gus Islah Ya Setuju ya Berbahaya Apalagi kalau Balawi itu Menggunakan simbol-simbol Agama Curian Nabi Mengkapitalisasi Nasab Rasulullah Ya Dan Terus Mempertebal Hidupnya Politik Identitas Ini berbahaya Ya Mempolitisasi Agama Itu bahaya Sekali Saya setuju Coba kita dengar Ulasan dari Gusropik ya Dari Channel Manusia Purural Berikut ini Ya meskipun Kemarin Kita berbeda Secara Pilihan Politik Tapi Wesh Itu sudah Usai Itu sudah Selesai Persoalan Politik Sudah Selesai Kita kembali Kepada Hitohnya Masing-masing Saya dengan Gus Islah Bahrawi Saya sangat Kagum Kepada Beliau Saya menghormati Sepak Terjang Beliau Saya Takdim Kepada Beliau Karena Keilmuannya Dan lain Sebagainya Termasuk Beliau Selalu Menceritakan Fakta-fakta Yang memang Kita mesti Perhatikan Apalagi Sebagai warga Nadiem Yang Disasar Untuk Kemudian Dipecah Belah Untuk Kemudian Diadu Domba Ya Dan lain Sebagainya Beliau Menceritakan Itu secara Gambla Dan ini Mesti Menjadi Kewaspadaan Kita Semua Jangan Sampai Kita Mau Diadu Domba Penting Gak Informasi Kayak Gini Sangat Penting Sekali Sudara Sangat Penting Sekali Di Tengah Kita Memang Sedang Banyak Kebingungan Di Satu Sisi Ada Ulama Yang Ngomong Kayak Gini Di Sisi Lain Ada Ulama Yang Ngomong Gini Ini Yang Benar Ini Yang Mana Kita Mesti Mengambil Sikap Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Kan Itu Penting Supaya Otak Kita Kemudian Terbuka Jangan Sampai Tidak Mau Tidak Mau Melepaskan Kungkungan Doktrin Dan Lain Sebagainya Kita Harus Belajar Untuk Melepaskan Selama Selama Ini Kan Seolah Masyarakat Ketakutan Mengomentari Sikap Sikap Dari Oknum Habib Ini Yang Kurang Ajar Ketakutan Karena Takut Kuala Dan Lain Sebagainya Karena Melihat Bahwa Dia Adalah Turunan Nabi Takut Selama Ini Seolah Seperti Itu Dan Masyarakat Diciptakan Seperti Itu Dan Sekarang Sudah Lepaskan Kalau Ada Kemudian Kejanggalan Kalau Ada Kemudian Kesalahan Dan Lain Sebagainya Apalagi Atas Nama Kesucian Apalagi Kemudian Berpotensi Gara-gara Kelakuannya Itu Akan Merudikan Banyak Orang Speak up Bicara Kritik Ini Soal Indipidu Bajingan Ya Bajingan Aja Apalagi Seperti Lagi Ternyata Sudah Ter Cium Sudah Terbongkar Oleh Yajib Nusman Al-Bantani Bahwa Mereka Memang Tidak Nyambung Secara Silsilah Kepada Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Nasab Kepada Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bayangkan Di sisi lain Mereka Ngaku Sebagai Al-Ulbut Nabi Yang Disucikan Oleh Allah Di sisi lain Ada Yang Memerkosa Di sisi lain Ada yang Menipu Di sisi lain Ada yang Bajingan Ada yang Memecah Belah Mau bagaimana Itu Kan gak Macing dong Gus Islah Kalau Gus Islah Masih Meyakini Bahwa mereka Sebagai Ahlul Bet Nabi Yang Satu Kali Lagi Jelas Intervensi Allah Di Dalam Al-Quran Yang Akan Menjaga Kehormatan Yang Akan Menjaga Wibawa Menjaga Kemuliaan Al-Ulbet Ini Lalu Kemudian Faktanya Praktek Di lapangannya Ada Mereka Mereka Yang Aku Al-Ulbet Nabi Berperilaku Tidak Mulia Berperilaku Jahannam Maka Wis Teori Ini Berarti Gak Nyambung Gak Nyambung Gak Nyambung Saya Ulang-ulang Itu Supaya Faham Ya Setiap Saya Buat Konten Dengan Habib Perhatikan Saya Pasti Ngomong Ini Gak Nyambung Karena Harus Dibatalkan Karena Gak Nyambung Jangan Sampai Menganggap Kita Menganggap Bahwa Al-Quran Yang Salah Masa Allah Yang Salah Kan Gak Mungkin Mereka Pasti Yang Keliru Begitu Cuma Aja Us Isla Mengatakan Al-Ulbet Nabi Beliau Bercerita Tentang Kebijatan Kepangsatan Dan Lain Sebagainya Mereka Ayo Gak Gak Nabi Al-Ulbet Nabi Kayak Gitu Kecuali Kalau Tidak Ada Intervensi Allah Di dalam Al-Quran Tentang Al-Ulbet Baru Itu Mungkin Boleh Jadi Al-Ulbet Itu Adalah Berperlaku Bangsat Diada Benda Sebagainya Kalau Al-Ulbet Dan Kalau Tidak Ada Intervensi Ini Kan Ada Intervensi Kalau Persoalan Al-Ulbet Kalau Persoalan Al-Ulbet Tapi Sebelah Lagi Saya Tetap Meyakini Bahwa Al-Ulbet Nabi Itu Berhenti Dari Empat Sayyidina Ali Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Siti Fatimah Kemudian Yang Kelima Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Keturunan Keturunannya Sampai Sekarang Itu Tidak Dijaga Kesuciannya Tidak Dijaga Kesuciannya Artinya Sama Seperti Kita Berpotensi Melakukan Kesalahan Berpotensi Melakukan Kejahatan Berpotensi Berbuat Dosa Besar Ataupun Kecil Dan lain Sebagainya Maka Bila Bila Sama Seperti Kita Jangan Ngaku Sebagai Alul Bet Jangan Ngaku Sebagai Seolah Hanya Anda Yang Membawa Mandat Kesucian Itu Wajah Simple Coba Kalau Anda Tidak Ngaku Sebagai Alul Bet Coba Kalau Anda Tidak Merasa Bahwa Mandat Segala Macem Kesucian Itu Harus Dibawa Gerbong Anda Tidak Akan Terjadi Permasalahan Besar Kenapa Terjadi Persoalan Karena Anda Mendiskreditkan Yang Lain Seolah Kasta Anda Lebih Tinggi Daripada Yang Lain Ini Titik Persoalannya Taufik As-Segab Mengatakan Bahwa Ulama Adalah Penjaga Habib Adalah Jabaib Yang Mengkata Bila Sanad Keilmuan Anda Tidak Nyambung Kepada Habib Maka Dipastikan Tersesat Yang Kayak Gini Fatwa Fatwa Menyesatkan Tidak Sesuai Dengan Tekst Al-Quran Maupun Al-Hadith Kan Itu Padahal Hadisnya Jelas Al-Ulama Orosatul Ambiya Bukan Al-Habaib Orosatul Ambiya Bukan Nah Fatwa Fatwa Ini Mesti Dibongkar Mesti Diterangkan Kepada Masyarakat Sayang Kasian Masyarakat Awam Yang pada Akhirnya Menjadi korban Dombang Ambi Keyakinannya Dan lain sebagainya Selamat Kemudian Menfaatnya Stop Ngeklaim Sebagai Manusia Suci Stop Ngeklaim Sebagai Ahlul Nabi Stop Mengklaim Seolah Bahwa Hanya Jangan Anda Pembawa Kebenaran Dan Yang lain Salah Stop Itu Semua Maka Selesai Persoalan Ya Saya Setuju Dengan Gus Ropik Jadi Intinya Baalawi Itu bukan Keturunan Rasulullah Jadi Kelompok Atau Komplotan Kalau saya Boleh bilang Lebih Keras Atau Marga Baalawi Ini Ini bukan Keturunan Rasulullah Ini final Karena Sudah Ada Fakta-fakta Fakta Kajian Ilmu Atau Kajian Ilmiah Bukan Fitnah Ya Kajian Kitab Nasab Kajian Sejarah Gak Nyambung Ditutup Itu Dengan Tes DNA Ya Tes DNA Udah Jelas-jelas Membuktikan Bahwa Baalawi Klan Baalawi Keturunan Imigran Yaman Ini bukan Keturunan Rasulullah Gitu Maka Sampai Hari Gini Nih Kalau Masih Percaya Habib Sebagai Keturunan Rasulullah Kalau Masih Ada Unum Habib Ngaku Cucu Nabi Kalau Saya Pinjam Istilahnya Gus Miftah Ya Di Kuyupite Di Kuyupite Itu Ditertawakan Ayam Maksudnya Ya Ditertawakan Ayam Anda Benar-benar Tidak Menggunakan Nogak Kesehat Ya Karena Sudah Ada Kajian Penelitian Jadi Ternyata Berdasarkan Kajian Ilmiah Itu Ba'lawi Itu Yang Pengakuan Mereka Sebagai Anaknya Ahmad Bin Isha Al-Abah Keturunan Saidina Ahmad Bin Isha Al-Abah Itu Saidina Ahmad Bin Isha Al-Abah Nah Itu Hanya Tiga Orang Yang Masur Nah Habis itu Dikasih Tambahan Oleh Si Habib Al-Isha Kron Yang Meninggal 89 Hijriah Itu Dengan Nama Baru Yaitu Ubadillah Ini Jelas-jelas Ubadillah Bin Alwi Itu Toko Fiktif Ya Alwi Bin Ubadillah Ya Maksudnya Toko Fiktif Juga Ya Nah Itulah Saudaraku Oke Kita akan Baca-baca Dulu Komentar Anda Bagaimana Habib Tersinggung Karena Dibongkar Ada Habib Yang Mengambil Istri Kiai Atau Meminta Istri Kiai Untuk Dinikahi Padahal Itu Tidak Lebih Parah Dari Kasus Yang Ada Di Yang Ada Di Bekasi Yang Sudah Diceritakan Oleh Gus Islah Bahrawi Ya Makanya Kita Heran Ketika Sudah Viral Begini Tidak Ada Yang Mempertanyakan Tetapi Apa Yang Sampaikan Oleh Gus Ada Unum Habib Yang Tersinggung Nah Itulah Makanya Kita Sebut Mereka Itu Hanya Gertak Sambal Saja Terima Kasih Ya Muhammad Abdul Oh Dari Bang Muhammad Dari Abdul Hadian Rawibawa Dan Sebaginya Ini Ada Sri Widya Ya Dari Makstron Aje Terima Kasih Hadirnya Para Habib Itu Bukan Keturunan Nabi Tapi Keturunan Dajjal Lihat Tingkah Lakunya Gitu Ya MJK Terima Kasih Ya Kamu Pasti Muhibin Ini Tidak Apa-apa Yang Jelas Kita Bukanlah Channel Pengadu Domba Kita Misinya Adalah Mengedukasi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Negara Membebaskan Saudara-saudara Kita Yang Menjadi Budak Spiritual Ya Membebaskan Bangsa Kita Dari Mental Inlander Dari Mental Inferior Dari Pembodohan Pembodohan Masal Yang Dilakukan Seperti Itu Ya Saudaraku Seorang Muhibin Tau Dia Tidak Pakai Nama Jelas Sama Seperti Nasab Dari Majikannya Itu Tidak Jelas Nasab Anaknya Siapa Anaknya Dari Keturunan Ahmad Bin Salabah Jelas Bukan Hablo Grup Bukan C1 Dari Geruda Sakti Yang Selalu Hadir Menemani Kita Gelar Habib Adalah Untuk Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Haram Bagi Imigran Yaman Menyandang Gelar Habib Apalagi Kalau Kelakuannya Yang Seperti Itu Jauh Panggang Dari Api Nah 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 Lagi Ini Ini Ada Ini Ngengkel Itu Muhyibin Oke Terima kasih Kemudian Dari Bang Linjai Boncay Ya Dari Geruda Sakti Mahmadi Adalah Dari Juryawali Songo Geruda Sakti Mahmadi Adalah Dari Juryawali Songo Wahyu Tangkap Brakal Rudalnya Sampai Gosong Jadi kan Kasim Potong Ya Begitu Dari Maksel Terima kasih Usir Habib Aman Yang Suka Mengadu Domba Dan Menyesatkan Umat Adalah Om nom nom Habib Balawi Itu Yang Mengadu Domba Mana Saya Mampu Mengadu Domba Saya Manusia Biasa Ya Balai Balawi Inilah Yang Mengaku Sebagai Keturunan Rasulullah Sebenarnya Manusia Biasa Aja Seperti Kita Ada Yang Baik Kita Enggak Nafikan Tapi Yang Buruk Lebih Banyak Kenapa Karena Ngaku Cucu Nabi Itu kan Kedustaan Padahal Dia Bukan Cucu Bukan Cucu Nabi Ya Kan Oke Dari Gus Ilyas Terima Kasih Habib Yahudi Terima Kasih Gus Ilyas Garuda Sakti Imikran Yaman Jangan Dipanggil Habib Panggil Saja Kabib 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 Balawi Terima Kasih Garuda Sakti Ilham Plepton Habib Habib Yang Perkosa Tangkap Kayaknya Sudah Diproses Dari Maxtron Ajis Sipat Para Habib Antek Belanda Selalu Mau Dihormati Selalu Mau Dihormati Selalu Mau Dihormati Padahal Mereka Mendawir Dan Menyesatkan Nah Ini Yang Kita Harus Selalu Edukasikan Masyarakat Dari Bang Luman Hakim Tumpas Segala Bentuk Penjajahan Di Bungi Nusantara Ini Sesuai Dengan Fakta Dan data Yang Ada Jauhi Fitnah Fitnah Kita Baca Yang Terbaru Dari Bang Bayu 21 Ba'alawi Kok Berani Sampai Bersumpah Kalau Kabib Turunan Nabi Ya Demi Kemuliaan Demi Mendapatkan Kemuliaan Di Muka Bumi Dari Al-Mustafa Terima Kasih Astagfirullah Semakin Hari Kaum Ba'alawi Semakin Ngeri Mohon Pemerintah Untuk Ketegasannya Ini Sudah Sangat Berbahaya Jangan Sampai NKRI Dikuasai Dipejah Belah Oleh Penjajah Yaudi PKI Kita Cinta Ulama Nusantara Saudara Kalau yang Ngomong Atau yang Cerita Itu Saya Mungkin Anda Boleh Tidak Percaya Karena Saya Bukan Siapa-siapa Tetapi Yang Kita Sampaikan Itu Sumbernya Adalah Dari Gus Islah Bahrawi Gus Islah Bahrawi Itu Yang Sering Menyampaikan Kuliah Di Depan Banyak Aparat Keamanan Itu Wah Itu Luar biasa Ya Saya Percaya Itu Karena Pasti Gus Islah Bahrawi Itu Punya Datanya Nggak Akan Ngarang Ya Kemudian Dari Tak Sama Ngakunya Cudu Nabi Tapi Kerjanya Kok Bikin Makam Malsu Nah Itu Duh Dianggap Wahli Allah Lagi Parah Dari Maksron Tanpa Tes DNA Para Habib Sudah Ketahuan Sifat Dan Tingkah Lakunya Tidak Sesuai Dengan Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Itu Benar Itu Dr. Sholeh Juga Mengomong Begitu Bang Jadi Dr. Sholeh Juga Menyampaikan Tanpa Riset Beliau Itu Meyakini Berdasarkan Kesimpulan Beliau Sendiri Dari Kajian Berilaku Berilaku Nabi Baklawi Nggak Mungkin Keturunan Rasulullah Karena Kalau Keturunan Rasulullah Itu Terima Sedekah Itu Nggak Dihalalkan Nggak Boleh Kalau Nyata-nyata Asli Jurian Nabi Ya Kecuali Yang Ngaku-ngaku Memang Tujuannya Ngaku-ngaku Supaya Dapat Kemuliaan Depan Dawir Sana Sini Lain Lagi Itu Dari Amir Umar Tono Terima Kasih Yang Terbaru Ini Komentarnya Tak ada Yang Lebih Buruk Dan Celaka Ciri Hasba Alawi Yaman Bejat Haluh Hayal Dan Ilusi Penifu Pendusta Sebab Kakek Moyangnya Suka Makin Makan Daun Kecubung Daun Kecubung Itu Yang Bikin Mabel Ya Daun Kecubung Alayaman Oke Saudara Saya kira Cukup Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah 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 Ada Manfaat Dan Bisa Menghibur Anda Ada Hikmah Dan Bisa Memberikan Rekreasi Saudara Saudara Sudah 30 menit Bajak Sayur Terima kasih Hadirnya Nyimak Salaam Persaudaraan Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Salah-salah Dalam Berucap Ini adalah Live streaming Barangkali ada Gangguan Jaringan internet Akibat Bisa jadi pada Suara terputus Tidak jelas Dan sebagainya Mohon dimaklumi Teruskan diskusi Anda Tulis di kolom komentar Mudah-mudahan Komentar Anda Menjadi bahan edukasi Untuk para Muhyibin Buddha spiritual Dan juga bisa menjadi Bahan edukasi Untuk Habib-habib Baalawi Yakinlah tulisan Kalian akan dibaca Oleh Muhyibin Channel-channel Kayak gini ini Pasti diperhatikan Oleh Muhyibin Udah dipantau Tiap hari Oleh Muhyibin Oleh Ong-Ong-Ong Habib Nah ini Kayaknya Salma 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 Salmasi Apa ini namanya Ini Kayaknya Muhyibin Ya mudah tau Ini perempuan Apa laki-laki Saya gak tau Tapi kalau perempuan Mudah-mudahan Apemnya terjaga Oke saudara Salam perseruan Salam cinta damai Persuangan Kesetaraan Jangan ada yang Merasa lebih mulia Daripada yang lainnya Salam Pancasila Jaya Pancasila Harga Mati NKRI Harga Mati Salam Pancasila Jaya Salam Uda-Uda Dasar 1945 Salam Binika Tunggal Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Selamat menikmati Selamat menikmati